Intro Profil Tony Firmansyah, Wonder Kid Parsebaya Surabaya, Sang Penerus Marcelino Ferdinand Profil Tony Firmansyah, Wonder Kid Parsebaya Surabaya, Sang Penerus Marcelino Ferdinand akan dibahas disini. Nama Tony Firmansyah mencuat di telinga publik sepakbola Indonesia, khususnya fans Parsebaya Surabaya. Hal tersebut setelah gelandang serang 18 tahun itu tampil gemilang dan berkontribusi dalam kemenangan Parsebaya Surabaya atas persis seluruh dengan skor 3-2 pada Laga Pemuka Liga 1 2023-2024. Duel tersebut terjadi di Stadion Manahan Sabtu 1 Juli 2023. Pada Laga itu, Tony Firmansyah bermain selama 25 menit sejak masuk pada menit ke-71 untuk menggantikan Will dan Ramdhani. Meski begitu, gelandang serang 18 tahun itu sukses mengantarkan baju liju menghajar Laskar Sampernyawa. Tepatnya pada menit 84, Tony Firmansyah menyusuri sisi kanan pertahanan Persis Solo dan lepas dari kawalan pemain lawan. Pondet Kedipan Surabaya Surabaya itu pun berhasil mengirim umpan ke kotak penalti. Beruntungnya, bola hasil umpan Tony Firmansyah mengenai back muda Persis Solo Fakih Maulana sehingga masuk ke gawangnya sendiri. Gol penuh diri Fakih berkat upaya Tony Firmansyah itu jadi penentu kemenangan Parsebaya 3-2 atas Persis Solo. Bukan hanya di laga itu, Tony Firmansyah juga berhasil mencetak satu gol dalam kemenangan Parsebaya atas Persis Solo dengan skor 4-3 dalam partai uji Jomba Pramesempekan lalu. Saat itu yang bermain selama 45 menit. Berkat perampilan gemilangnya tersebut, Tony Firmansyah digadang-gadang jadi penerus Marcelino Ferdinand di Persebaya Surabaya. Sekarang pertanyaannya, siapakah sosok Tony Firmansyah itu? Mengutip dari transfer market, Tony Firmansyah berposisi gelandang seran yang lahir 16 Januari 2005 di Surabaya. Pemain 18 tahun itu jadi produk hasil kompetisi internal Persebaya Surabaya. Tony Firmansyah memulai karirnya dari SSB Putra Mars pada 2018. Setelah itu, Tony Firmansyah menembus tim utama Persebaya 13 pada 2018, lalu Persebaya 14 2019, Persebaya 16 2020-2021, SRA Indonesia 2021, dan Persebaya U18 2022. Tony Firmansyah berhasil membawa Persebaya Surabaya U13 juara Piala Suratin 2018, peringkat ketiga APA U16 2018, dan posisi ketiga APA U18 pada 2022, membuatnya mendapatkan panggilan trial ke tim Sadior. Kini, Tony Firmansyah mendapat kepercayaan untuk tampil reguler bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024. Penjelasan Coach Aji soal buang peluang so di Solo Persebaya seharusnya unggul 2-0 pada menit ke-58 pas saat melawan Persis Solo Sabtu lalu 1 Juli. Soya Momoto sudah berdiri bebas di kotak penalti Persis setelah keeper Giant Luka bertabrakan dengan Bekiri Eki Taufik, hingga keduanya terjatuh. Sayang, eksekusi Soya sudah berdiri bebas di depan gawang tanpa satupun penjaga melenceng. Persebaya kehilangan momen untuk menggandakan keunggulan, kedudukan tetap 1-0 melalui gol Bruno Mureira pada menit 29. Bahkan 2 menit berselang, menit ke-60 persis menyamakan kedudukan melalui Mousa Sidibe. 2 menit berselang persis balik ungkul 2-1 melalui Ramadan Sanantan. Beruntung, Bruno segera membalikkan momentum, menerima asis manis dari Sung Uyong, pemain asal berhasil itu mencinta gol penyama kedudukan pada menit 64. Gol itu membuat Persebaya tampil lebih menyerang. Untuk menambah daya gedor pada menit 65 Soe ditarik keluar digantikan Kasim Botan. Penyerang muda berusia 18 tahun Tony Firman Shea juga dimasukkan. Hasilnya, pada menit 84 back persis Muhammad Fakih melakukan gol bunuh diri ketika hendak menghalau umpan Tony. Skor akhir 3-2 untuk kemenangan Persebaya. Persebaya menang, namun momen Soe membuang peluang emas pada menit 58 pas menjadi tanda tanya. Ada apa dengan Soe? Ia adalah salah satu pemain terbaik Bejul Iju musim lalu. Ia mencetak 10 asis dan 10 gol. Ia juga konsisten bermain dari awal sampai akhir musim. Pelatih Persebaya, Gisantoso secara khusus memberikan pernyataan terkait performa Soe di Lega Perdana Liga 1 2023-2024 itu. Penampilan Soe normal ya? Dia ceritakan kepada saya sedikit ada yang sakit pada kakinya. Karena tempohnya sangat tinggi, saya menggantikan dia dengan Kasim Botan. Kasim juga memiliki kecepatan dan itu juga bagian dari taktik strategi. Ujian Aji. Menurut Aji, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Soe. Bahwa ia tidak bisa langsung hor di Lega Perdana Liga, tidak lantas ia jadikan alasan untuk memberikan penilaian buruk. Dan nilai permainan Soe bukan buruk. Soe adalah pemberi umpan kepada catur pamungkas yang kemudian memaksa keeper Jayan Luka melakukan pelanggaran di kotak penalti. Bruno yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Yang jelas, Soe sekondisi mentalnya sangat baik. Lega Perdana pasti agak berat, karena pemain masih beradaptasi dengan kompetisi sesungguhnya. Jelas Aji. Bahwa Persebaya menang? Begini komentar Aji Santoso selesai akhiri rekor buruk di Lega Perdana Liga 1. Persebaya Serabaya sukses memati kemenangan perdana di Liga 1 2023-2024, selesai menaklukkan Perse Solo 32 di Stadion Manahan Solo Sabtu 1 Juli 2023. Persebaya sukses meraih kemenangan melalui dua gol yang dicetak Bruno Moreira dan satu gol bunuh diri dari Mohamad Fakih Maulana. Sementara gol Persis Solo tercipta melalui Mosas CDB dan Ramadan Sananta. Pertandingan kedua tim ini berjalan dengan bagus, bahkan saling jual beli serangan telah terlihat sejak awal. Lini pertahanan kedua tim memang saling dibuat kocar kacir karena serangan bertubi-tubi. Hal ini pun cukup terlihat jelas dengan terciptanya lima gol dalam Lega ini. Dengan hasil ini pelatih, Persebaya Aji Santoso sangat puas dengan penampilan anak asuhnya. Bahkan ia juga memuji kepemimpinan wasit yang tegas dan tak memihak. Aji pun patut berbangga karena kemenangan atas Perse Solo ini menjadi kemenangan perdanaannya di Liga 1. Sejak memelatih Persebaya di Liga 1, Aji memang selalu kesulitan menguati menang. Dengan begitu dipastikan rekor buruk Aji pun telah berakhir musim ini. Menanggap hal ini, pelatih asal malang itu mengaku bahwa ia tak percaya dengan sejarah atau statis sebelumnya. Yang jelas saya pelatih yang tidak pernah percaya dengan sejarah, tidak percaya dengan statistiknya. Ujian Aji Santoso Artinya ketika tahun 2018 pertandingan pertama saya belum pernah menang dan hanya seri, ucapnya. Melihat hasil ini tentu saja ia bersyukur karena pertandingan melawan Persis membuatnya mematahkan rekor buruk tersebut. Meski ia sendiri tak percaya dengan hal itu, tetapi ia berhasil membuktikan bahwa Persebaya juga bisa menang di Liga Perdana Liga 1. Alhamdulillah ini terpatahkan lagi dan menang. Jadi saya sekali lagi tidak pernah percaya dan mungkin waktu itu saya sudah lama karena mungkin banyak peluang tetapi tidak masuk, kata Aji. Dan pemain juga perlu beradaptasi dengan situasi kompetisi. Lanjutnya Lebih lanjut, Aji mengaku bahwa memulai pertandingan di kompetisi baru memang tak mudah sebab semua tim masih buta akan kekuatan lawan. Oleh karena itu, untuk Laga Perdana memang tak memiliki pengaruh besar saat menghadapi lawan. Sebab apapun bisa terjadi, karena setiap pemain pasti beradaptasi dan membaca pertandingan. Menurutnya pertandingan Laga Perdana memang selalu tak bisa ditebak dan itu terbukti pada Laga Pembulka Liga 1 musim ini. Terima kasih telah menonton!